Muhammad Sahar siswa SMP Negeri yang mengalami gejala kelumpuhan pasca vaksinasi COVID-19 kini dalam pemeriksaan tim medis ahli saraf rumah sakit Andi Makassau, kota Parepare, Sulawesi Selatan, selengkapnya untuk Anda. Seorang anak di kota Parepare, Sulawesi Selatan, terpaksa harus mendapatkan perawatan serius, disebabkan salah satu anggota tubuhnya melemah hingga tak bisa digerakkan sama sekali diduga karena pengaruh pasca vaksinasi COVID-19. Muhammad Sahar seorang pelajar kelas 3 SMP terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara serius, disebabkan salah satu anggota tubuhnya melemah hingga tak bisa digerakkan sama sekali diduga karena pengaruh usai mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 di sekolahnya bulan Desember lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum dirujuk ke rumah sakit Muhammad Sahar menahan sakitnya di rumahnya di Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang, Kejamatan Soreang, Kota Parepare selama 14 hari. Kami dapat informasi bahwa ada warga kami yang sakit. Jadi kami kunjungi, dan tadi ini sudah ada tim dari Dinas Kesehatan, ada tim dari Wipuskesmas untuk memeriksa, untuk memeriksaan kelanjutannya itu, ya dibawa ke rumah sakit. Kalau identifikasi awalnya itu gara-gara apa Pak? Kalau identifikasi awalnya ini, itu saya belum ada informasi. Dari orang tua apa sih, dari pihak keluarga, katanya kabarnya habis-habis divaksin atau gini? Ya kalau informasi dari keluarganya sih, katanya sudah vaksin, terus ada gejala-gejala sakit begitu. Makanya ini kami datang untuk memastikan, cuman untuk kepastiannya itu, tunggu dari pihak rumah sakit untuk hasilnya. Dia sudah bisa berjalan Pak? Dia lumpuh kayak begitu. Dia tidak lumpuh, karena dia bisa goyangkan, dia bisa gerakkan, cuman lemah. Usai dilakukan pemeriksaan, Muhammad Sahar dinyatakan mengalami penyempitan saraf pada bagian tumpuhan bawah badan, dokter ahli saraf rumah sakit Andi Makasau. Yusuf mengatakan, gejala yang dialami Muhammad Sahar, bukan efek dari vaksinasi COVID-19, melainkan adanya penyempitan saraf yang terjadi pada bagian tungkai. Sementara untuk efek dari suntikan vaksin COVID-19, akan mengalami kelemahan secara progresif di seluruh bagian tubuh, dan ini berbeda dengan yang dialami oleh Sahar, yang hanya mengalami kelemahan pada tungkai tubuh bagian bawah. Ini anak, umur 12 tahun datang ke UMBD dengan kemuluhan lemah kedua kakinya, terjadinya progresif. Kemudian ada juga nyeri punggung bawah. Huayat vaksin pada bulan Desember, dan itu tidak berefek ke penyakit ini anak. Nah, jadi kemungkinan karena ada kelemahan kedua tungkai, yang standarnya itu lima, tapi sekarang ini kelemahannya empat. Setelah diperiksa, memang ada gangguan rangsangan dari sarap tulang punggung nomor empat. Tulang punggung nomor empat, sehingga tungkainya itu tidak maksimal untuk bergerak. Kalau akibat terjadinya proses reaksi vaksin, dari bagian sarap, kemungkinan bisa timbul suatu kelemahan yang progresif memberat seluruh tubuh. Seperti penyakit Gwelin-Barr syndrome. Gwelin-Barr syndrome itu terjadi setelah 2 atau 3 minggu setelah suntikan. Bukan hanya suntikan paksi, suntikan apa saja bisa menimbulkan reaksi imunologis itu. Jadi, saya kira ini bukan dari efek langsung dari paksi. Muhammad Sahar kini menjalani perawatan medis secara intensif di RSU D. Andi Makasau, Parepare. Tim medis selanjutnya akan melakukan foto ronsen, dan pemeriksaan saraf tepi untuk menyembuhkan penyempitan yang dialami oleh Muhammad Sahar. Dari kota Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare. Sari kata dosa Teng medis selanjutnya akan melakukan foto ronsen. Pemeriksaan sari kata dosa Teng medis selanjutnya akan melakukan foto ronsen. Sub indo by broth3rmax